Pemirsa Kelengkapan Logistik Pilkada Serentak 2024 di KPU Buarujambi telah terpenuhi. Kekurangan surat suara dan sejumlah logistik lainnya telah diterima KPU Buarujambi. Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi menerima sejumlah logistik pemilihan kepala daerah Serentak yang sebelumnya mengalami kekurangan. Terutama untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur yang sebelumnya kurang 4.111 lembar. Kemudian surat suara bupati dan wakil bupati 3.878 lembar yang diterima oleh KPU dari perusahaan penyedia pada dua hari yang lalu. Komisioner KPU Buarujambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan logistik yang telah diterima KPU tersebut akan segera dilakukan pengepakan untuk kesiapan pendistribusian ke tempat pememutan suara. Pendistribusian logistik ditargetkan rampung satu hari jelang pememutan suara pada 27 November 2024. Kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah menjemput kekurangan suara-suara kepercetakannya di Jera Media. Alhamdulillah sebetul-betul semua untuk surat suara bupati maupun untuk gubernurnya. Setiapannya kita ambilnya sudah semua, packing gigi kita sudah selesai, kemudian juga kelengkapan MSG sudah-sudah, kita tinggal pendistribusian saja di hari ini, sudah selesai-selesai. Baru tiba ini setelah suara, kemudian salinan, pengulir salinan. Adegan seluruh logistik yang telah terpeduhi, diharapkan dapat mendukung kelancaran pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Buarujambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.